Yoav Gallant sebagai Menteri Pertahanan Israel mengisyaratkan peperangan darat dengan Hezbollah. Dikutip dari The Times of Israel, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF sedang mempersiapkan untuk melancarkan serangan darat. Karena pemerintah Lebanon sedang mengerahkan pejuang Hezbollah ke selatan Sungai Litani. Adapun wilayah ini terletak sekira 20 mil dari perbatasan Lebanon dan Israel. Sehingga Yoav Gallant menyebut sekira 60 ribu warga Israel berada di luar Israel Utara untuk mengungsi. Namun saat IDF berhasil mengusir Hezbollah, Yoav Gallant memastikan ribuan warganya bisa kembali ke rumah mereka. Terima kasih telah menonton!